sebentar lagi Genshin Impact berulang tahun yang ketiga gua tahu kalian jangan berekspektasi tinggi tentang hal ini kenapa demikian kita akan flashback ke anniversary sebelum ini dari anniversary yang pertama yang dimana kita sebagai player Genshin Impact saat itu sudah berekspektasi sangat tinggi tapi saat anniversary yang pertama ini adalah anniversary yang paling ricuh menurut saya karena kita tidak berikan hadiah apa-apa melainkan waktu itu Genshin Impact mendapatkan World sebagai the best game of the years sekaligus bertepatan saat ulang tahun Genshin Impact dan apa yang kita dapatkan ya benar terima kasih doang seusan sampai para komunitas ricuh sericuh-ricuhnya sampai imbasnya ke rating Playstore yang hampir menyentuh angka 1 waktu itu dan orang-orang di Twitter yang mempost keras ke mihoyo sampai di tekdon terus apa yang akan dilakukan mihoyo enggak apa-apa enggak ada apa-apa enggak ada pemecahan masalahnya sampai akhirnya mihoyo memberikan reward yang cukup lumayan besar yaitu 10xpul doang itupun tujuh hari dicicil tidak beres sampai disitu saat anniversary yang kedua kita mendapatkan word yang cukup lumayan dari anniversary yang pertama yaitu 20xpul ya seenggaknya ini adalah hadiah yang cukup lumayan daripada anniversary yang pertama kita harus dobrak-dobrak dulu dan diberikan hadiah muncullah disini perdebatan antara hengkai Impact 3 yang diberikan anniversary free karakter ya kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya sekarang Genshin Impact mau merayakan anniversary ketiga mungkin ekspetasi kalian yang sangat tinggi tapi saya sudah tidak pernah berekspetasi tinggi lagi mungkin jika kalian ingin mau sampaikan di anniversary ini kalian bisa tuliskan di kolom komentar